30 warga desa Wonatirto, Kabupaten Blitar harus dirawat di klinik Tirta Husada Rabu Siang. Mereka mengalami keracunan usai menyantap hidangan soto saat menghadiri acara selamatan di rumah salah seorang warga. 27 orang harus mendapat perawatan intensif, sedang 3 orang diperbolehkan pulang. Para korban rata-rata menderita diare, pusing dan demam. Dirakin anak-anak itu masuk angin, dikasih antangin itu selesai tapi harus lalu ya menggigil, lemes, lalu dibawa sini. Menurut bidan desa, korban keracunan menderita nyeri lambung dan diare akibat racun yang masuk ke dalam tubuh. Kondisi pasien kemarin itu tadi malam jam 9 rata-rata dengan keluhan yang sama. Dengan keluhan pusing, mengual, muntah, kemudian perut sakit, gerak cair, sama panas. Kalau menurut sesuai dengan anamese, pertanyaan ke pasien, sama dengan pemeriksaan dokter, kemungkinan keracunan makanan. Beberapa pasien bahkan harus dirawat di musala klinik karena kamar perawatan penuh. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.